Sementara itu diduga pecah ban mobil ini menabrak pohon dan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya Ahmad Yani, Lebak, Banten. Bagian mobil melintang dan menutup hampir sebagian badan jalan. Akibat kecelakaan, tunggal ini terjadi kemacetan panjang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengendala hanya luka di bagian tangan dan memar di kepala. Selanjutnya korban oleh warga dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kemiliputan CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!